Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup, lelah, mati Begitulah kehidupan kita di dunia Berlelah-lelah di dunia Dan akhirnya mati Sudah tertulis di lauhil mahfud Tentang jatah umur kita Walaupun masih senang di dunia Namun akhirnya harus kembali ke kampung yang sebenarnya Yaitu negeri akhirat Tidak ada yang bisa mengalak dari ajal Yang pasti menjemput kapanpun waktunya Dimanapun kita berada Semua manusia di dunia ini Merasakan lelah Yang pebisnis lelah Dengan urusan bisnisnya Yang menjadi petani lelah Dengan urusan pertaniannya Yang guru lelah Dengan urusan kependidikannya Yang menjadi dokter lelah Dengan urusan pasien dan medisnya Semua merasakan lelah Namun lelahnya orang beriman Akan mendapatkan nilai di sisi Allah Akan mendapatkan ridho Allah Sebagaimana para sahabat dulu Mereka berlelah-lelah Dalam perjuangan agama Memperjuangkan bagaimana supaya Islam bisa sampai kepada semua umat di seluruh alam Kelelahannya Allah ganti dengan surga Sesuatu yang paling berharga adalah Ketika lelah kita niatkan untuk Mencari ridho Allah Dalam semua urusan Dalam setiap waktu dan keadaan Lelah kita jadikan lila Keringat kita untuk Allah Air mata kita untuk Allah Darah kita untuk Allah Dengan demikian Allah akan pandang kita dengan pandangan Rahmat dan kintanya Sehingga berbagai kenikmatan di akhirat menanti kita Semoga Allah menjadikan kelelahan kita semata-mata Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah memberikan kenikmatan yang tidak Terhingga di akhirat gelap Amin Terima kasih telah menonton!